RKF C Tim asal desa Kalian Tanah Merah ini selalu dinaungi Dewi Fortuna. Kali ini RKF C memperoleh tiket langsung ke semifinal. RKF C lolos setelah menghancurkan tim sekota yaitu Astina F.C. Tentu saja sang manajer yaitu Bung Irsat akan berburu gelar juara di turnamen persebatim K-6 ini. Dengan dukungan supporter setianya tim RKF C ini akan tampil menggila. Aremba Junior Tim kuat dengan permainan solid dan padu. Tim asal desa Batangan Tanah Merah ini tim debutan di gelaran turnamen persebatim K-6 ini. Tim yang dinahkodai Bung Rofan ini tentu juga akan berburu gelar juara. Tim dengan ciri permainan umpan-umpan akurat tentu masih diperkuat kipertangguhnya yaitu Askuri. Batah Timur F.C Batah Timur F.C lolos ke-8 besar setelah menghajar tim asal desa Glispis Modung yaitu PSG Glispis. Tim yang diperkuat Sasongko asal Brazil ini mempunyai lini tengah yang solid. Tentu saja tim tuan rumah ini akan tampil menggila dengan back jangkungnya. Tim Batah Timur F.C lolos ke-8 besar setelah menang adu penalti melawan PSG Glispis. Raka F.C Siapa yang tak kenal tim asal desa pesanggerahan Kewanyar Timur ini? Tim dengan koleksi juara antar turnamen terbanyak ini tentu akan berburu gelar pertamanya di persebatim K-7 ini. Tim dengan dana melimpah selalu mendatangkan marki player mahal seperti Christian Gonzalez, Ateb, Dainal Abidin, Sena dan lain-lain. Dikomandoi sang kapten kaya pengalaman yaitu Hadi, dan juga sang manajer yang kalem yaitu Bagus, dan Hoyer. Raka F.C melaju ke babak 8 besar setelah memgilas lawan bebu yutannya yaitu Sab-Sab Putra asal desa Morkepe, Kecamatan Labang. Persera F.C Tim debutan asal desa Rabesen 2 puter Kecamatan Kuanyar. Dengan materi pemain lokal bertalenta tinggi seperti Sufyan, Azizi, dan tentu pula pemain marki player-nya yaitu Malu dan Haris. Tim ini sukses melaju ke 8 besar setelah melibas tim asal desa Jangkar Kecamatan Tanah Merah yaitu Jangkar F.C. Tim persera F.C di motori kapten andalannya yaitu Azizi tentu akan membuat sejarah dengan lolos ke semifinal. T.M Putra Satu lagi tim kandidat juara asal Kecamatan Tanah Merah. Tim ini selalu lolos ke babak-babak penting. Dikomandoi Kapten Nugroho Mardianto ex pemain persebaya Surabaya ini jadi tembok kokoh bagi tim lawan. Tim yang dimiliki pengusaha Haji Ansori ini pertama kali jadi juara persebatin kap tahun 2021 tentu juga akan berburu juara edisi tahun ini. Tim T.M Putra melaju ke 8 besar setelah mengkandaskan perlawanan tim PSM Manggaan. Perseno F.C. Tim yang sempat terseok-seok di awal turnamen ini tampil menggila di pertandingan selanjutnya. Tim asal Desa Nore Kecamatan Sreses Sampang ini kali ini tidak diperkuat penyerang berbahayanya yaitu Murid. Tapi stok pemain-pemain Perseno tak kalah garangnya di lini sayap kanan dan kiri yaitu Tio dan Idur. Perseno F.C. di edisi tahun kemarin menjadi runner-up edisi persebatin kap 5. Tim ini memiliki semangat juang yang tinggi, speed dan power tinggi dan tentu saja dengan supporter super fanatik dan beringasnya. Tim Perseno F.C. lolos ke 8 besar setelah menjungkalkan perlawanan tim asal Kuanyar Barat Bersatu yaitu K.WBF.C. Sampai jumpa di video selanjutnya.